Pedang angin berbisik jelit 33. Deng Tao, Chou Liang dan sepasang iblis muka giyok. Siapa yang sedang ditunggu kedatangannya oleh Chou Liang? Ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Ma Song Kuan dan istrinya. Keduanya sejak dulu memang tidak pernah terpisahkan, meskipun keadaan di cabang Wuling jadi kurang kuat karena ditinggalkan oleh mereka berdua, Deng Tao dan yang lainnya pun tidak pernah terpikir untuk meminta mereka membagi tugas. Yang seorang pergi ke Jiang Ling untuk bertemu dengan Deng Tao dan yang seorang lagi menunggu di Wuling. Bagi setiap orang dalam Partai Pedang Keadilan, Ma Song Kuan ya Chuling He, Chuling He ya Ma Song Kuan. Ada Ma Song Kuan tentu ada Chuling He dan demikian pula sebaliknya. Bukan tanpa alasan kuat jika Chuling He yang memilih sepasang pendekar itu untuk menolongnya meyakinkan Deng Tao mempelajari ilmu dari kitab-kitab milik Murong Yun Hua. Jika ada orang dalam Partai Pedang Keadilan yang hampir-hampir sama sekali tidak terikat dengan adat istiadat dunia persilatan yang berlaku secara umum, maka itulah mereka. Bukankah dulu mereka ini sepasang iblis? Dijuluki sepasang iblis bukan hanya karena kekejiannya, tapi juga karena sifatnya yang sesat. Sesat ketika diukur dengan ukuran tata kerobaku yang disepakati bersama sejak ratusan tahun lamanya. Bisa dikatakan sepasang pendekar ini adalah lawan dari Deng Tao dalam hal pandangan hidup. Justru itu hubungan mereka ini termasuk hubungan yang sangat unik. Mereka saling menghormati dan bersahabat rat, namun pandangan mereka terhadap suatu masalah seringkali berbeda. Jika sepasang iblis itu jadi jinak sekarang ini, hal itu tidak lepas dari kesediaan mereka untuk tunduk pada perintah Deng Tao yang lurus. Namun Kead pandang dan Kead berpikir mereka sendiri sebenarnya tidak banyak berbah. Hanya letak kesetiaan mereka yang berpindah tempat. Jika dulu mereka hidup untuk diri mereka sendiri, maka sekarang sepasang pendekar itu memutuskan bahwa selain demi diri mereka sendiri, mereka juga hidup untuk Deng Tao yang mereka pandang sebagai sahabat sejati mereka. Kemudian perlahan-lahan, dengan berjalannya waktu, mereka pun belajar untuk menghargai dan bersahabat pula dengan orang-orang yang dekat dengan Deng Tao. Rasa hormat dan persahabatan yang timbul karena kesamaan, mereka sama-sama mengagumi dan mengaseh Deng Tao. Bagi sepasang pendekar ini, perasaan demikian adalah sesuatu yang sudah lama mereka lupakan. Diawali dengan hilangnya kepercayaan mereka terhadap sesama, mereka pun hidup sebagai sepasang iblis, semua orang menjadi musuh di mati mereka. Padahal kodrat manusia untuk hidup sebagai makhluk sosial, tidak heran, hubungan mereka berdua pun menjadi sangat erat. Hidup berlawanan dengan kodrat, tentu saja sangat menyiksa, mungkin itu pula sebabnya mereka. Makin hari makin kejam dalam beraksi. Seperti lingkaran setan, semakin sakit mereka karena dikucilkan, makin kejam perbuatan mereka, sebagai balasan pada dunia. Semakin kejam mereka, semakin pula mereka dimusuhi dan dikucilkan. Kehadiran Deng Tao dalam perjalanan hidup mereka akhirnya berhasil memutuskan pusaran kebencian dan permusuhan dalam hidup sepasang iblis itu. Kejujuran Deng Tao dan kebesaran hatinya, telah membuka celah dalam benteng kecurigaan yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Lewat Deng Tao mereka belajar mempercayai kembali sesamanya. Dimulai dari pertemuan mereka dengan Deng Tao, hati mereka mulai dibebaskan dari penderitaan pengucilan, kecurigaan, ketakutan yang terus-menerus dan kesepian. Jadi tidak heran pula, jika dibandingkan para pengikut Deng Tao yang lain, sepasang iblis yang care pandangnya jauh berlawanan dengan Deng Tao justru menjadi pengikutnya yang paling setia. Berdasarkan dua hal ini, yaitu ketidakterikatan mereka dengan tata kera dunia persilatan yang sudah diterima secara umum dan kesetiaan mereka pada Deng Tao yang tidak tergoyahkan, Chowli yang memutuskan bahwa mereka adalah orang yang tepat untuk dimintai bantuan. Kedatangan sepasang iblis kali ini, ada hubungannya dengan keluhan dari salah satu birok pengawalan yang sudah bersumpah setia dengan Partai Pedang Keadilan, mengenai gerombolan penjahat di sepanjang jalur dari kota Gui yang sampai ke Lingling. Dari kabar yang dikumpulkan Chowli yang, akhirnya diputuskan bahwa Ma Songkwan dan Chilin Hei saja yang nampaknya sanggup mengatasi gerombolan ini. Sebelum pergi ke tempat yang dituju bersama Kepala Biro pengawalan yang meminta bantuan. Mereka berdua akan berkunjung ke Jiangling dulu untuk kemudian, bersama-sama beberapa orang anggota yang lain pergi menyerang markas gerombolan perampok tersebut. Salah satu penyebab makin populernya Partai Pedang Keadilan adalah usaha sungguh-sungguh dari tiap anggotanya untuk saling melindungi seperti yang akan dilakukan Ma Songkwan kali ini. Satu hari sebelum kedatangan Ma Songkwan di Jiangling, Chowli yang sudah tahu keberadaan mereka yang sedang menginap di sebuah desa kecil yang berada di dekat perbatasan Jiangling. Pagi-pagi benar, Chowli yang pun sudah berada di atas punggung kuda, berderap kencang menuju desa. Itu, pasangan itu sedang menikmati sarapan mereka ketika Chowli yang masuk ke dalam rumah dan menyapa keduanya. Haha, Saudara Ma Songkwan, Nyonya Chilin Hei, senang bertemu lagi dengan kalian berdua. Bagaimana tidur kalian kemarin? Kuharap kedatanganku tidak mengganggu selera makan kalian, ujarnya sambil tersenyum lebar. H.O.O. Saudara Chowli yang, ada urusan apa pagi-pagi sudah menyambut kedatangan kami di sini? Apakah ada masalah di Jiangling, sahut Ma Songkwan dengan kening berkerut? Bukannya Ma Songkwan tidak suka melihat kedatangan Chowli yang, hanya saja timbul sedikit kekhawatiran dalam hatinya. Meskipun senyum lebar di wajah Chowli yang tentu saja menandakan bahwa tidak ada masalah apa-apa di Jiangling. Ah, tidak ada masalah besar. Hanya saja aku pribadi, memiliki satu masalah kecil yang ingin kubicarakan dengan kalian berdua, jawab Chowli yang dengan senyum di wajahnya. Tanpa sungkan-sungkan, dia pun menarik sebuah kursi dan duduk di sana. Tidak lama kemudian menyusul pemilik rumah datang sambil membawa cangkir, mangkok dan sepasang sumpit untuk Chowli yang. Hei, ku harap kalian tidak keberatan kalau aku ikut makan bersama kalian. Dari Jiangling aku berangkat pagi-pagi sekali dan tidak sempat sarapan, ujar Chowli yang sambil mulai mengisi mangkoknya. HMM, pantas saja semalam aku bermimpi buruk. Rupanya hari ini kita akan kedatangan tamu yang tidak tahu malu, ujar Chowli yang sambil tersenyum ramah. Hahaha, nyonya Chowli ini bisa saja. Tapi buatku lebih baik tidak tahu malu daripada kelaparan, jawab Chowli yang sambil tertawa. Heh, daripada bicara ke sana kemari, cepat ceritakan masalahmu. Kalau ada masalah menggantung, makanku jadi kurang lahap, ujar Masong Kuan sambil tertawa. HMM, baik, tidak masalah. Masalah ini munculnya dari nyonya Murong Yun Hua, ujar Chowli yang mengawali penjelasannya. Kedua suami istri itu pun memasang telinga mereka baik-baik sambil mengangkat alias. Apa pula urusannya Murong Yun Hua hingga Chowli yang menyempatkan diri berangkat pagi-pagi dari Jiang Ling untuk menemui mereka? Kalian tahu keluarga Murong itu ternyata memiliki latar belakang yang cukup unik dalam dunia persilatan. Pertama pedang angin berbisik ternyata mereka yang membuatnya, kemudian beberapa hari yang lalu, nyonya Murong Yun Hua menemui ku dan memberi tahu bahwa mereka pun memiliki koleksi kita-kitab ilmu silat dari berbagai aliran. Lanjut, Chowli yang HMM, soal itu sedikit banyak kami sudah bisa menduga, ujar Chowlin He sambil terus mendengarkan. Sepasang iblis itu memang sudah lebih dahulu mengetahui hubungan Ding Tao dengan keluarga Murong sebelum yang lain mengetahuinya. Bahkan mereka juga yang pertama kali merasakan dasyatnya ilmu Ding Tao setelah meminum obat dewa pengetahuan dan mempelajari ilmu tenaga dalam inti bumi. Oh, begitu. Nah baiklah, kalau begitu kulanjutkan ceritaku. Selain memberitahukan masalah itu, nyonya Murong Yun Hua secara tidak langsung juga bercerita bahwa dia sempat meminta Ding Tao untuk mempelajari isi kitab-kitab tersebut, namun ditolak mentah-mentah oleh ketua Ding Tao. Mendapati jalan buntu, dia datang kepadaku dengan harapan aku dapat membujuk ketua Ding Tao untuk mempelajari isi dari kitab-kitab itu. Lanjut, Chowli yang menjelaskan. Hohoho dan kau ingin kami berdua untuk membantumu, meyakinkan Ding Tao untuk mempelajari isi dari kitab itu. Begitu maksudnya, ujar Ma Song Wuhuan sambil tertawa. Ya, begitulah maksudku. Nah bagaimana menurut kalian, jawab Chowli yang. HMM, ada beberapa hal yang jadi masalah. Yang pertama, mempelajari ilmu silap tidak sama dengan mempelajari satu hafalan. Tidak cukup hanya dengan mengerti teorinya, tapi perlu dipraktekan dan dilatih dalam kurun waktu tertentu untuk bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga meskipun ada banyak kitab, untuk mempelajari satu saja dari kitab itu, akan memakan waktu yang cukup lama, jawab Ma Song Kuan. Bagi orang yang sudah matang ilmunya seperti Ketua Ding Tao, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan, tanya Chowli yang ingin tahu. Ketua Ding Tao memiliki bakat di atas rata-rata, tergantung juga jenis ilmu yang dipelajari, tapi kira-kira, setidaknya dia. Membutuhkan waktu bulan untuk mempelajari ilmu, jawab Ma Song Kuan sambil menghitung-hitung. HMM, dari sekarang sampai pertemuan untuk pemilihan Wu Lin Mengzhu masih ada waktu, bulan. Bukankah itu artinya Ketua Ding Tao akan mampu menguasai macam ilmu baru pada saat maju nanti, tanya Chowli yang. Heh, sekarang kita membicarakan masalah kedua. Banyaknya pengetahuan seseorang, tidak selalu menjadikannya satu keuntungan dalam sebuah pertarungan. Tidak sedikit orang berbakat yang mempelajari banyak hal, namun karena terlalu banyak yang dia pelajari ilmunya jadi setengah matang. Dan akhirnya dia kalah melawan orang yang hanya mempelajari satu ilmu saja, namun sampai pada puncaknya, jawab Ma Song Kuan sambil menyengir, melihat kurangnya pengetahuan Chowli yang dalam hal imu bela diri. Ahaha, benar juga, tapi apakah tidak ada keuntungannya bagi Ketua Ding Tao dengan mempelajari isi kitab-kitab tersebut, tanya Chowli yang. Wajahnya berubah murung dan matanya memandangi isi mangkoknya yang sudah hampir kosong, sementara benaknya merenungi kitab-kitab keluarga murung yang tersia-sia itu. Hei, tidak perluka susahkan mangkokmu yang kosong itu, ujar Chowlin Hei sambil menyumpitkan sepotong tau besar ke dalam mangkok Chowli yang. Hahaha, meskipun aku berkata demikian, bukan maksudku kitab-kitab itu tidak ada gunanya sama sekali, ujar Ma Song Kuan yang tertawa geli melihat wahah kecewa Chowli yang. Ah, mengapa saudara Ma Song Kuan tidak mengatakannya dari tadi? Jika dari tadi dikatakan, tentu selera makanku tidak hilang, ujar Chowli yang yang wajahnya menjadi cerah kembali. Nah, kau dengarkan saja penjelasanku sambil menghabiskan saja isi mangkokmu. Sederhana saja sebenarnya, kekurangan ketua Ding Tao yang paling besar jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya dalam perebutan kursi Wulin Mengzau nanti adalah dalam hal pengalaman bertanding. Kitab-kitab yang berisi ilmu dari berbagai macam aliran itu, dapat menutupi kekurangannya ini. Di saat yang sama, jika dia menemukan jurus-jurus tertentu atau teknik-teknik tertentu yang dapat dia satukan dalam ilmu yang sudah dia tekuni selama ini, maka ilmunya pun akan menjadi semakin mapan dan tinggi. Tingkatnya, jawab Ma Song Kuan dengan puas. Baguslah kalau begitu, jadi kalian berdua setuju bahwa ketua Ding Tao harus dibuat setuju untuk mempelajari isi dari kitab-kitab itu, tanya Chowli yang dengan gembira. Ma Song Kuan dan Chuling He saling berpandangan sejenak. Chuling He kemudian menganggukan kepala dan Ma Song Kuan lah yang kemudian menjawab pertanyaan Chowli yang. Ya, kami rasa hal itu akan sangat membantu ketua Ding Tao untuk meningkatkan ilmunya. Aku yakin dia cukup cerdas untuk tahu, seberapa banyak dia harus membaca, mana yang bisa diambil, mana yang harus ditinggalkan. Mana yang cukup dipakai untuk menambah pengetahuan, mana pula yang bisa dia gunakan dalam pertarungan. Penasehat Chowli yang datang menemui kami, tentunya sudah memiliki siasat yang jitu untuk membuat ketua Ding Tao. Bersedia mempelajarinya, ujar Chuling He menyambung jawaban suaminya. Chowli yang pun tersenyum lebar dan dengan gaya yang kocak menjawab, Hehehe, soal itu baiklah akan kujelaskan dalam perjalanan. Ma Song Kuan dan Chuling He dibuat tertawa terbahak-bahak oleh Kera Chowli yang berkata-kata. Tidak ada hal penting lain yang mereka bicarakan lagi selama sarapan itu. Baru di perjalanan, Chowli yang pun mulai menjelaskan siasatnya. Mereka menempuh perjalanan dengan santai, matahari sudah berjalan cukup tinggi ketika mereka sampai di markas besar Partai Pedang Keadilan.